Oh, kepalaku sakit sekali. Kenapa aku ada di tempat ini? Siapakah yang mengikutiku? Ayah, ayah. Malia, jangan takut. Pergilah ke hutan. Cepat pergi ke sana. Ibu, apakah itu kau, ibu? Kau ada di mana? Jangan menoleh ke belakang. Kami menunggumu di tengah hutan. Mengikuti perintah, Malia akhirnya menemukan ibunya. Tapi... Ibu, apa yang terjadi padamu, ibu? Jangan khawatirkan, ibu. Cepat sentuh kepala tengkorak emas raksasa itu. Cepat, anakku. Malia? Malia? Berapa kali aku mengatakannya, kau tidak boleh tidur di malam hari. Itu bukan pertama kalinya kemarahan Vincent meledak pada Malia. Siapa yang ada di sana? Cepat awasi Malia baik-baik. Satu kesalahan lagi terjadi. Jangan salahkan jika aku menjadi kejam. Sungguh kasihan sekali, nona Malia. Sejak nyonya menghilang. Sejak ibu Malia menghilang, Tuan Vincent menjadi semakin tegas dan kejam. Ia tidak mengizinkan Malia tampil di pertemuan bangsawan. Apalagi berbelanja atau berjalan-jalan di luar. Malia hanya bisa tidur di siang hari dan menjalani hidupnya di malam hari secara rahasia. Semua jejak ibu Malia telah dihancurkan dengan kejam oleh ayahnya. Dan menyebut sosok ibunya tentu merupakan hal yang tabu. Sepertinya kau sudah bosan hidup, bukan? Ayah, apa sebenarnya kesalahan yang ibu dan aku lakukan? Apakah kau sudah melupakan mereka yang berani menentangku sebelumnya? Bulan lalu, seseorang diam-diam membantu Malia keluar. Hasilnya adalah hukuman bahkan sebelum dia keluar dari gerbang. Vincent tanpa rasa simpati memberitahkan para pelayan untuk menanganinya dengan hukuman kejam. Aku khawatir Malia tidak bisa tidur nyenyak. Bahkan semua ayam jago di kota. Jelas, kami akan lebih peduli pada nona. Tapi ini aneh sekali. Ayah, ini kesalahanku. Tolong jangan hukum pelayan kita. Suatu malam, seperti biasa, Tuan Vincent harus keluar. Malia mulai tertidur. Dan dia bertemu lagi dengan ibunya yang menyedihkan. Tidak ada gunanya. Aku tidak bisa membawamu ke dalam mimpi seperti dulu. Karena ayahmu telah mencari mantra penyihir. Dia bukan lagi manusia. Apa yang bisa kulakukan untuk menyelamatkan ibu? Malia, pergilah ke hutan iblis. Tempat kepala tengkorak emas. Untuk langsung menyelamatkan ibu seperti tadi malam. Ayo cepat. Tapi... Vincent belum kembali. Jadi Malia buru-buru mengikuti perintah ibunya. Untuk berjalan menuju hutan iblis. Memang benar, itu bukan hanya mimpi. Pemandangan di sini persis seperti yang dia lihat sebelumnya. Akhirnya, Malia sampai di tempat di mana kepala tengkorak emas berada. Tetapi... Tidak! Ayah! Apa yang ayah lakukan? Serangan ragu-ragu Vincent mengubah hutan dalam sekejap mata. Ayo cepat, Malia! Berhenti di situ, Malia! Saat mereka sampai di tempat aman, air mata kebahagiaan mengalir di wajah Malia dan ibunya. Benarkah itu kau, ibu? Kau bilang itu bukan mimpi, kan? Aku sangat merindukanmu. Aku di sini, sayangku. Kita harus menemukan cara untuk melarikan diri dari Vincent agar kita bisa bersama selamanya. Ada apa dengan ayah? Dia menukar ibu dengan tengkorak emas untuk meminta agar dia bisa menjadi lebih kuat. Mengetahui akhir cerita, Malia membantu ibunya membuat jebakan dan mantra untuk melawan ayahnya. Ibu, bagiku ini rasanya seperti kembali ke masa kecilku dulu. Mulai sekarang, setiap hari akan terus begini. Istirahatlah, sayang. Aku akan mengirim makhluk hutan untuk membawa tanaman merambat untuk kita. Waktu habis. Ayah Malia baru saja tiba tepat waktu untuk mengejar mereka. Molly, lepaskan gadis itu. Kaulah yang justru ingin menyakitinya. Ini sudah berakhir. Apa ini, Malia? Ibu, relakanlah segalanya dan bergilah ibu ke alam Fuanah. Apa yang kau katakan? Apakah sekarang kau sudah tahu? Ternyata sebelum Malia dan ibunya pergi, ayahnya berhasil memasangkan jimat pelindung pada dirinya. Berkat jimat ini, Malia tidak terpengaruh oleh tidur yang disebabkan oleh sihir. Ibu, kenapa semua seperti ini? Bisakah kau memberitahuku bahwa itu semua hanya mimpi? Kau sudah tahu sejak lama. Mengapa kau membohogiku? Aku hanya ingin bersama ibu. Entah itu ilusi atau ibu bohong padaku. Tidak masalah. Ibu, kumohon ibu mau melaluinya. Melaluinya? Seharusnya kau yang melakukannya, gadis kecil. Manakah yang benar? Malia tiba-tiba teringat sesuatu yang menakutkan. Ibu Malia dalam mengejar kecantikan abadi, berani mencari lembah kepala tenggorak emas. Tuan tenggorak emas, tolong kabulkan permintaanku. Taukah kau apa yang harus kau bayarkan untuk ini? Aku setuju. Selama aku bisa tetap cantik untuk selamanya. Memang, Molly menjadi cantik. Tetapi dia bukan manusia lagi. Sayangnya, setelah kau tetap selalu cantik, kau juga akan seperti aku, terpenjara di tempat ini. Apa? Apakah aku harus tetap terpenjara di sini? Jangan khawatir. Ada cara lain yang bisa dilakukan. Biarkan aku pergi. Ibu, selamatkan aku. Untungnya, sebelum tubuh Malia benar-benar hilang, ayahnya muncul tepat satu. Sebagai ahli strategi hebat, Vincent membina banyak penyihir gelap di wilayah kekuasaannya. Tapi dia juga mencintai putrinya. Para penyihir merapal mantra siang dan malam, akhirnya membangunkan Malia. Maafkan aku, tapi nona Malia sekarang bukan manusia lagi, Tuan Vincent. Apa maksudmu? Aku sudah melakukan semampuku. Satu-satunya cara sekarang adalah dengan menyegel ikatan Malia. Jika dia ingat, sihirku tidak akan berfungsi lagi. Tak ingin Malia menghilang. Vincent berusaha bersikap seolah semuanya normal. Hah? Kau bahkan tidak bisa menggunakan manusia setengah iblis untuk membantu kita lepas dari hutan. Maka kau dan putrimu akan tinggal di sini untuk melayani iblis. Muli, kau memang sangat tidak berguna. Hahaha, menyerahlah pada aku. Kau bukan tandingan yang setara denganku. Jangan khawatir. Aku akan melindungimu. Tunggu saja sampai pagi. Bantuan akan datang. Bertahanlah Malia. Meski enggan, Malia harus menggunakan jebakan yang dia pasang untuknya. Malia harus menggunakan jebakan yang dia pasang untuk menyerang tengkorak emas dalam tubuh ibunya. Bersama ayahnya melawan tengkorak iblis. Namun, manusia dan iblis memang tidak bisa sepadan. Ayah! Berhenti mengejar. Sekarang kau dan keluargamu akan mendapat kehormatan menjadi tumbalku. Malia, maafkan aku. Aku selalu menginginkan seorang putra untuk mewarisiku. Tetapi belum berhasil. Jadi aku bersikap tegas terhadap putriku. Bodoh sekali. Jangan menjadi lemah. Ayo cepat bangun. Aku tidak tahan lagi. Mengganggu sekali. Apa yang kau tertawakan? Tidak boleh tertawa. Baiklah. Aku akan bermain denganmu sebentar. Jangan terlalu manja, gadis kecil. Saat dia tubuh dewasa, aku bukanlah seorang yang tahu bagaimana menumbahkan emosi. Tapi... Siapkan makan malam untuk Malia. Oh, jangan lupa untuk memasukkan stroberi. Dia paling menyukainya. Semua perebutan kekuasaanku, rencanaku, semua untuk melindunginya. Jika suatu hari aku tidak lagi di sini. Maaf, aku tidak bisa melindungimu. Aku tidak pernah mengatakan aku mencintaimu. Tapi... Aku... Aku mengerti, ayah. Aku mencintaimu, ayah. Juga ibu. Apapun yang terjadi, aku tetap mencintai ibu. Air mata hangat membakar tubuh ibu yang telah berubah menjadi iblis. Oh, Molly. Kau berani menentangku. Kenangan membanjiri pikiran Molly. Saat Malia pertama kali melangkahkan kakinya. Ibu, tunggu Malia. Saat mereka sedang asyik bermain. Ibu Malia adalah wanita paling cantik di dunia. Dan hari-hari itu telah berlalu, mengiris hatinya. Sebenarnya, ibu Malia juga sangat kasian. Pernikahannya dengan Vincent sama sekali tanpa cinta. Tinggal di rumah besar Vincent seperti dipenjarakan di dalam sangkar bagi dirinya dan putrinya. Air mata sang ibu pun jatuh. Dengan alasan terakhirnya, Molly menyelamatkan putrinya. Hancurkan tenggorak emas yang ada di kepala ku. Jangan ragu-ragu. Ayo cepat. Kepala tenggorak emas hancur. Dan hutan kembali normal ke keadaan semula. Ayah? Ibu? Terima kasih semuanya. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku ingin menjadi putrimu lagi. Bagi Molly, momen itu pun telah tiba. Molly, aku tidak tahu seberapa besar aku harus meminta maaf padamu. Melihatmu ragu menghancurkan kepala iblis dan menyelamatkan kami. Cukup bagiku untuk memaafkanmu. Berbeda dengan putrinya, Molly tidak memiliki kesempatan untuk berreinkarnasi. Tahun-tahun berlalu, Vincent menyerahkan semua gelarnya untuk menjadi petani biasa. Dia menyumbangkan semua miliknya dan menghabiskan sisa hidupnya untuk membantu orang. Terima kasih, Tuan. Selalu memberikan kue kepada anak-anak. Kadis kecil ini baru saja tiba. Dia sangat kecil, sehingga dia takut untuk mendekat. Ini dia. Ayo sini. Kau... Kau terlihat mirip sekali dengan putriku. Jangan menangis. Bukankah Tuan ini adalah orang yang baik? Vincent segera memohon kepada para biarawati untuk mengadopsi gadis kecil itu. Mulai sekarang, ayah dan anak perempuan itu hidup bersama. Sangat bahagia. Apa jadinya, bila suatu saat kau menerima kekuatan yang luar biasa? Tapi itu berubah menjadi kutukan, menyebabkan kesengsaraan bagimu. Tidak, ini tidak mungkin. Aku ingin terlepas dari kutukan yang mengerikan ini. Kerajaan Laut Aqua memiliki keajaiban, yaitu saat putri Duyung berusia 18 tahun, mereka menerima batu permata kekuatan. Lihat di sana, permata itu bisa membuat rumput laut menari. Bukan itu saja, dia mengubah batu biasa menjadi emas dengan sangat mudah. Di sini agak gelap, ayo tambahkan sedikit cahaya. Namun, putri Duyung tidak bisa membuang batu tersebut karena terikat dengan nyawanya. Dia datang. Sangat sombong dan menyebalkan. Meskipun Adela sombong, dia adalah putri Duyung yang cerdas. Dia ditakdirkan untuk menerima batu permata paling berharga. Adela akan mendapatkan batu yang paling berharga dan juga akan mewarisi tahta berikutnya. Hanya Kaylin yang dengan tulus mengucapkan selamat padanya. Namun, kegembiraan tidak berlangsung lama. Isu tentang batu permata terkutuk Adela menyebar ke seluruh kerajaan. Tidak ada yang berani mendekati Adela karena takut Adela akan menyentuh mereka dan mengubahnya menjadi batu permata. Mengapa aku kena kutukan ini? Masih ada aku yang mendukungmu. Kaylin. Untuk mematahkan kutukan batu permata tersebut, Adela meminta bantuan raja. Dan dia mengarahkannya ke suatu tempat yang jauh. Di dasar lautan. Di mana Dewa Permata Vincent tinggal. Tanpa ragu Adela segera berangkat. Mengetahui perjalanan itu berbahaya, Kaylin pun ingin menemani dia. Meninggalkan kerajaan, keduanya lalu tiba di tempat asing. Jalan ini dibangun oleh aku. Kau harus membayarnya untuk melewatinya. Kami tidak punya... Kaylin, jangan terlalu banyak bicara dengan orang-orang pasar ini. Apa yang kau katakan? Kaylin, ayo pergi. Kaylin mempercayai Adela. Meski ketakutan, memutuskan untuk melawan gurita. Terlalu banyak berpikir. Selesai dengan suatu ini. Lindungi aku. Lihat ini. Gurita tidak pernah menyakitkan. Hari ini akan menjadi hari sial mereka. Aduh, ayo mundur. Untunglah kau ada di sini menyelamatkanku. Kaylin, kau harus lebih kuat lagi. Aku tidak akan selalu berada di sisimu. Maafkan aku. Mereka melanjutkan perjalanan mereka. Ketempat di mana lava mengalir. Bagaimana cara kita melewatinya, Adela? Kau tetaplah berada di belakangku. Kelin, ayo. Namun Adela lupa, temannya sangat lemah. Aku... Aku... Tidak usah minta maaf lagi. Jika kau melangkah lebih jauh, kau akan terbakar. Tetap di sini untuk sembuhkan diri. Jangan tinggalkan aku. Kalau begitu, kau harus kembali. Tidak perlu menunggu. Sendirian, Adela tetap berdekat berlanjutkan perjalanan. Setelah berhari-hari berjalan, Adela bertemu dengan Dewa Permata Vincent. Dan dia meminta pertolongan padanya. Mungkin saja ini karena sebenarnya kau tidak cukup kuat. Jika aku bisa mengalahkanmu, kau harus bersedia untuk membantuku. Baiklah. Harga diri Adela berkobar. Ia tidak membiarkan dirinya kalah. Dia berlaku keras. Untuk mengalahkan Dewa Vincent. Sekaligus menghilangkan kutukan untuk menguasai dirinya sendiri. Karena terlalu asyik latihan. Adela melewatkan makan dan tidur. Kau? Kenapa kau tidak berubah menjadi batu? Karena aku adalah Dewa Permata. Mungkin karena pusing atau sudah lama tidak berbincang-bincang. Adela mencurahkan isi hatinya. Aku tidak akan kalah dari dirimu. Aku tahu kau sudah bekerja keras. Kemungkinan besar kau akan menang. Tapi kalau tanpa istirahat, kau pasti akan kalah. Aku hanya ingin menguasai batu permata untuk melindungi kerajaan. Vincent mengagumi Adela. Tapi dia tidak bisa membantu lebih jauh. Kecuali untuk menguji semua kemampuan Adela. Berikut kecerdasan, usaha, dan dekatnya untuk mematahkan kutukan tersebut. Adela mengalahkan Dewa Vincent. Akhirnya kau menang. Jadi, apakah kau bersedia membantuku mematahkan kutukan itu? Maaf, aku tidak dapat lagi membantumu. Ternyata, Dewa Vincent secara diam-diam telah mengamati kemampuannya. Awalnya, Dewa Vincent menganggap Adela sekuat itu. Hingga Dewa Vincent menyiapkan banyak tantangan. Tanpa disadari, itu bukanlah kunci untuk mematahkan kutukan. Jadi, aku tidak bisa mematahkan kutukan itu? Adela datang dengan penuh harapan. Namun, dia sudah padam. Dia benar-benar putus asa. Adela, kau tidak pantas mendapatkan batu permata paling berharga. Kelin, bagaimana kau bisa sampai di sini? Aku tidak selemah itu untuk membiarkanmu menggangguku. Apa yang kau katakan? Setelah Adela pergi, Kelin bertekad untuk tetap tinggal di tempat yang sama. Menunggu, namun merasa sedih. Mengapa Adela meninggalkanku? Apa karena aku lemah dan hanya menghalanginya? Benar, karena kau ini lemah, kami datang ke sini untuk menangkapku. Gurita masih menyimpan dendam. Sehingga mereka masih menunggu untuk membalas dendam. Tanpa Adela yang harus dilindungi dan tidak ada orang lain yang membantu, Kelin harus kuat. Aku tidak akan lemah lagi. Permata merah menciptakan ilusi dan para gurita mengirap tekan mereka adalah musuh. Jadi mereka saling menyerang. Dan melintasi lahar menjadi mudah. Kau pengkhianat. Aku mengabdikan diriku padamu. Tapi kau selalu meremehkanku. Aku... Aku... Aku lupa memberitahumu. Kutukan permata itu diciptakan oleh raja. Dia juga sebenarnya tidak ingin kau menjadi penerusnya. Kenapa kau tidak memberitahuku sebelumnya? Karena aku sebenarnya khawatir kau akan terluka. Mengapa? Orang yang kuhormati, orang yang kucintai memilih berpaling dariku. Kau tidak pantas menerima persahabatanku. Permata ini harus dikembalikan lagi pada raja. Siapa yang sebenarnya berhak mendapatkan batu permata paling berharga? Adela tidaklah seperti itu. Meski perkataan Adela tajam dan menyakiti hati Kelly. Namun rasa sayang yang dia miliki terhadap sahabatnya itu nyata. Adela ingin membuatmu lebih kuat. Tetapi melakukannya dengan cara yang salah. Omong kosong, mengapa Adela tidak mengajakku? Tapi dia malah meninggalkanku. Karena Adela tidak bisa menyentuhmu. Karena kau akan berubah menjadi batu. Semua karena kesombongannya. Adela tidak menjelaskan semuanya kepada Kelly. Kelly, maafkan aku. Ternyata, cara membatahkan kutukan tersebut adalah dengan melepaskan kesombongan. Aku tidak menyangka. Kesombonganku membuat semua orang menjauhkan diri. Membuatmu meninggalkanku. Maaf, karena aku telah salah paham pada dirimu. Kelly dan Adela kembali ke kerajaan untuk memperjelas kutukan tersebut. Dan jawaban sang raja mengejutkan Adela. Kau sangat cerdas, tapi sombong. Itu yang membuatku ingin menantangmu. Raja menyerahkan tahta kepada Adela. Namun banyak yang merasa tidak puas. Dia tidak pantas untuk mencapai kesuksesan. Dengan kesombongan seperti itu, dia tidak akan melindungi siapapun di masa depan. Adela akan melindungi seluruh kerajaan. Tak lama kemudian, penerusnya menghadapi tantangan tsunami. Semuanya, cepat berlindung di sini. Kelin, pimpin semua orang ke kubah pelindung. Aku akan menyelamatkan mereka. Hati-hati. Adela tidak segan-segan terjun ke dalam bahaya demi menyelamatkan orang. Gunakan batu permata milikmu untuk menjaga keseimbangan. Kedua putri duyung tidak percaya mata mereka ketika Adela mempertaruhkan dirinya untuk menyelamatkan mereka. Setelah gelombang dahsyat berlalu, semua orang menghela nafas lega. Semua orang berterima kasih kepada Adela karena telah menyelamatkan mereka, termasuk mereka yang sebelumnya punya dendam. Sejak saat itu, Adela dan Kaelin menjadi lebih dekat dari sebelumnya. Kaelin membantu Adela menjalankan tugasnya. Dan di waktu luang mereka. Aku di sini untuk melihat di hat warga. Dan untuk mengunjungi teman lama, coba tebak siapa teman lama itu. Untean benang takdir adalah penentu kehidupan semua mahal. Oh, Zeus yang hebat. Benang takdir. Semuanya menjadi kusut. Belitan benang takdir mengganggu kehidupan semua makhluk. Sehingga menimbulkan hal-hal aneh. Seperti... Manusia berubah menjadi monster. Neraka kembali menyatu dengan dunia fanah. Mayat-mayat bangkit lagi. Pantan kekasihku tahu rahasiaku. Atrapas! Potong benang takdir itu sekarang! Tapi jika aku memotongnya, pion kekasihku akan hilang selamanya. Dahulu kala, nasib semua makhluk hidup bergantung pada benang kehidupan yang ditenun oleh pemintal kehidupan. Tiga Dewi bertanggung jawab atas pemintal ini. Dimulai oleh... Dewi pemintal, dengan setiap benang yang aku buat, kehidupan baru akan muncul. Berikutnya adikku, Lakasis. Dewi pengukur benang. Dialah yang mengatur benangnya, menentukan kehidupan makhluk. Pion anak ini, kuat dan berani. Dia akan menjadi pembunuh monster yang gagah berani. Terakhir, adik kami yang paling bungsu. Atropos, Dewi pemotong benang. Setiap benang yang dipotong, berarti sebuah kehidupan telah berakhir. Atropos, adik kesayangan kami, tidak begitu disukai. Tapi mau bagaimana lagi, tak ada seorang pun yang suka menghadapi kematian. Tidak perlu bersorak. Terima kasih semuanya, teman-temanku. Apakah ada benang yang sangat panjang atau terlalu kusut? Kau memotong begitu banyak benang sehingga aku tidak bisa mengikutinya. Kenapa hatimu begitu dingin? Kita harus mengikuti takdir. Itu tugas kita. Cukup bicara! Jadi, setiap kali mereka turun ke alam fana, Gluto, tolong berganti keluarkaku dengan seorang anak. Lakasis, beri aku kekayaan atau suami yang kaya. Atropos selalu ditakuti oleh semua orang. Dan rasa takut kehilangan membuat orang lupa melihat isi hatinya. Tolong, jangan. Tolong. Aku tidak bisa meninggalkan anakku. Emas sebanyak ini akan membuat anakmu hidup sampai usia 18 tahun. Terkadang, atropos membantu kehidupan yang harus diakhiri. Meskipun tidak ada yang memintanya, kita harus mengikuti takdir. Atropos, ada yang salah. Banyak benang yang menjadi sangat panjang dan semuanya kusut. Bagaimana ini? Ini menyebabkan kehidupan makhluk-makhluk jadi bermutasi. Beberapa orang menjadi muda kembali. Kupikir semua orang akan menyukainya. Tapi ada juga yang berubah menjadi monster. Yah, tidak ada yang menginginkannya. Atropos, benangnya tidak boleh kusut. Jika tidak, nasib dunia akan terbalik dan akan menjadi akhir. Baiklah, aku tidak akan membiarkan siapapun menentukan takdir. Mengikuti jejak kehidupan. Atropos akhirnya melacaknya hingga ke makhluk dengan benang yang bermutasi. Ini, mungkin dialah orangnya. Atropos ceroboh. Hingga makhluk itu mencuri kekuatan Dewi kehidupan. Wow, apakah ini benangmu? Dan di sini, nasib seluruh dunia berubah. Sungguh makhluk yang jahat. Atropos, Dewiku, apakah kau baik-baik saja? Oh, aku baik-baik saja. Biarkan aku turun. Jika kalian tidak ingat, dia adalah Bion, seorang pahlawan pengembara. Dia selalu siap melakukan apapun untuk membantu orang yang membutuhkan. Gunakan kata cinta dalam sebuah kalimat. Aku mencintaimu, Bion. Kau serius, bukan? Kenapa kau tidak takut padaku? Aku tidak takut menemui ajalku. Karena monster manapun akan jatuh karena kekuatanku. Dan kau sangat baik. Aku melihatmu membantu keluarga miskin itu. Bahkan aku jatuh cinta pada pemuda ini. Tapi Atropos... Ya, ini adalah takdir yang kejam. Di mana benang Bion? Mengapa aku tidak melihatnya? Oh, apa ini? Apakah ini... Benang Bion? Pahlawan muda? Benang itu tersangkut. Mengganggu benang lainnya. Kita harus memotongnya, Atropos. Karena benang Bion dilupakan, Pahlawan pemberani itu terus-menerus menolak kematian. Namun kini hal itu tidak lagi terjadi. Maafkan aku, Bion. Semuanya, hari cepat ke sana. Ah, kenapa kau sekarang baik sekali? Kenapa seorang sebaik dirimu harus? Adikku berani menentang takdir. Devi Atropos, kau memotong benang monster itu? Manusia fana ini. Terima kasih. Ah, menjauhlah dariku. Kau sebenarnya cukup manis. Untuk menghindari perasaannya, Atropos secara ajaib melepaskan beberapa benang kusut. Apakah kau juga memotong benang Bion? Dia tidak tahu. Keajaiban itu hanya sementara. Maka sejak saat itu, perjalanan pengembaraan Bion mendapatkan teman baru. Hah? Apa aku akan mengalahkannya? Siapa tahu? Apakah kau tidak ingat terakhir kali? Terima kasih. Jangan sentuh aku. Sebaliknya, kesatria pemberani itu melangkah maju untuk melindungi adikku. Jangan mudah marah. Devi Atropos lah yang mengalahkan monster itu. Dua orang yang seharusnya tidak pernah bersatu, ternyata adalah pasangan yang serasi. Serahkan saja padaku. Kenapa kau mempertaruhkan nyawamu seperti itu? Tanpa aku, nyawa orang lain akan dicuri oleh monster itu. Tak seorang pun yang berhak menentukan kehidupan orang lain. Atropos menyadari bahwa berkat keberanian Bion, banyak orang bisa hidup bahagia dan berkesempatan menebar kebaikan kepada sesama. Ini mengubah dirinya. Melakukan kesalahan terhadap orang lain sekarang akan berlipat ganda. Apakah itu benangku? Jangan, kumohon. Tidak apa-apa. Semuanya akan baik-baik saja. Barangkali perlahan-lahan dipahami bahwa kita tidak berhak menentukan nasib orang lain. Hei, kenapa kau melakukan itu? Melakukan apa? Kau tidak memotong benang lagi? Aku tidak tahu apa-apa. Kau lucu sekali. Jangan bercanda. Segalanya mungkin akan tetap sama jika hari itu tidak terjadi. Hari ketika. Hah? Bagaimana ini bisa? Kamu motong. Aku mau motong benangmu. Benang yang mana? Tidak tahu. Di mana anakku? Di mana anakku? Astaga. Tanpa peringatan, benang-benang itu menjadi kusut. Menyebabkan nasib semua makhluk saling tumbang tindih. Dan bunyi Fana menjadi... sangat kacau. Pion, kita harus melarikan diri. Tidak. Monster-monster itu menyebabkan kekacauan. Aku harus melindungi orang-orang. Kau harus menghentikan ini. Baiklah. Benang ini sudah terurai sekarang. Seharusnya semuanya menjadi baik-baik saja. Tidak mungkin. Jika aku melepaskannya, mantra-nya akan hancur. Mantra itu tidak boleh diucapkan terus-menerus. Mantra-nya akan kusut lagi. Kau belum memotong benang kehidupan, Bion. Di mana benangnya? Aku tidak melihatnya. Berikan aku benangnya sekarang. Tidak. Cari Bion. Lekesis. Dimana benangnya? Benang apa? Aku tidak mengerti. Benang itu diam-diam disegel di dalam diri Bion oleh Atropos. Kami tidak bisa memotongnya. Tolong, Atropos. Kumohon. Hanya kau yang bisa memotongnya. Tidak mungkin. Jika aku melakukan itu, Bion ku akan... Aku mohon. Aku masih ingin hidup. Aku masih muda. Tidak. Lihatlah kemari. Umurmu yang diperpanjang secara tidak sengaja telah mengubah nasib orang lain. Terutama mereka yang telah kuselamatkan. Dan itu juga memperpanjang umur orang-orang itu. Demikianlah hal ini berlanjut tanpa berhenti. Dan menjadi seperti ini. Mengerti? Jadi, apakah dunia Fana menjadi kacau karena aku masih hidup? Atropos, tolong. Putuskan benang kehidupanku. Tidak. Kau sendiri yang mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang punya hak untuk menentukan kehidupan orang lain. Dan sekarang kau memintaku untuk mengakhiri hidupmu. Atropos! Kau harus memotong benangnya sekarang. Disinilah akhirnya. Lihat ke bawah dunia Fana. Tolong maafkan aku. Aku minta maaf. Itu hanyalah kecerobohan. Ceroboh! Kau menyebut selingkuh itu hanya kecerobohan setelah lima kali berturut-turut. Baiklah. Baiklah. Selingkuh itu benar-benar tidak bisa diterima, sayang. Anakku. Anakku. Ini ibu, sayang. Kenapa kau tidak mengenaliku? Atropos! Astaga! Aku mohon padamu. Untuk menyelamatkan dunia, tidak ada cara lain. Kenapa? Kenapa ini sangat tidak adil? Atropos, sang Dewi Takdir, akhirnya membuat keputusan paling sulit dalam hidupnya. Dia menghancurkan pemintal kehidupan dan mengambil semua benangnya. Dia mengirimkan sihirnya ke benang kehidupan. Hingga benang-benang itu tidak lagi terjerat satu sama lain. Tidak mungkin. Dunia, takdir telah kembali normal. Astaga! Menjadi pria tampan itu suatu kesalahan. Kita tidak perlu memutar benang kehidupan. Makhluk-makhluk ini tetap ada. Tapi bagaimana denganmu? Aku harus tetap di sini. Jika aku melepaskannya, semua benang kehidupan akan menjadi kusut lagi. Atropos, sang Dewi Takdir, menyerahkan kekuatan untuk menentukan nasib mereka sendiri kepadanya. Penang-penang itu sekarang akan memanjang dan lepas dengan sendirinya. Dan kehidupan baru akan lahir. Sedangkan aku dan Lakesis, kami berkeliling dunia, membantu orang-orang. Setiap orang harus memutuskan nasibnya sendiri. Dan Atropos juga telah menemukan tujuan hidupnya sendiri. Dalam kehidupan ini, setiap orang memiliki keunikannya sendiri. Ada yang kuat, sementara yang lain lemah. Ada yang unggul dalam tugas, sementara yang lain lambat. Namun, hidup seringkali tidak adil bagi mereka yang terus berusaha dan bertahan. Mereka yang memiliki kekurangan seringkali diunggulkan dan didukung. Benar. Ketimbangan terlihat jelas dalam keluarga sepasang saudara kembar, Kristal dan Bloom. Mereka adalah putri-putri cantik Ratu Horei, sang penguasa musim yang agung, yang memiliki sihir sakti. Sang gaka, Kristal, memiliki keperibadian yang kuat dan tegas, namun mudah parah. Maafkan aku, maafkan aku putri Kristal. Hah, sayang sekali. Kristal dikenal sebagai putri es musim dingin. Karena dia meninggalkan jejak salju putih kemanapun dia pergi. Orang-orang dapat merasakan rasa dingin yang memancar darinya. Sebaliknya, adik kembarnya, Bloom. Bahkan namanya saja menjerminkan siwat lembut dan menawan. Namun dia agak canggung. Padahal dia adalah putri musim semi. Aduh, punggungku. Putri, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Aku sudah terbiasa. Bukan hal penting. Bloom adalah bunga yang manis. Aroma harum memenuhi udara kemanapun dia pergi. Orang-orang dapat merasakan kehangatan yang terpancar darinya. Di dahi mereka, kedua kembara ini memiliki dua simbol khusus. Kepingan salju untuk Kristal dan bunga sakura untuk Bloom. mewakili esensi garis keturunan mereka. Kelan muslim bercaya bahwa musim semi melambangkan pembaruan. Dan musim pertama yang sukses di tahun tersebut merupakan pertanda baik sepanjang tahun. Terlebih lagi, musim semi selalu membawa kehangatan dan disukai banyak orang. Oleh karena itu, Bloom mendapat perhatian lebih dan menjadi kesayangan ibunya. Oh, putriku. Kau baik-baik saja. Kapan kau akan mengurangi kekhawatiranku? Aku... Aku baik-baik saja, ibu. Karena sang ibu pilih kasih, Kristal menyimpan kebencian terhadap saudara kembarnya, Bloom. Sebaliknya, Bloom selalu berusaha untuk dekat dan berteman dengan Kristal. Namun yang ia dapatkan hanyalah pertolakan. Suatu hari, Ratu Horai memanggil Bloom dan Kristal. Sementara Kristal dengan anggun bendarat di tanah. Bloom, karena kecanggungannya, menabrak fas emas dan membutuhkan bantuan dua sampai tiga orang untuk berdiri kembali. Kapan kau akan dewasa, Bloom? Ratu Horai putus asa menghadapi Bloom. Namun menahan diri untuk tidak memarahinya, bahkan lebih memperhatikannya. Hari ini, aku memanggil kalian berdua untuk sebuah pengumuman penting. Iya, bu. Apakah itu? Saat kalian sudah cukup umur, para putri musim harus memiliki misi mulia mereka masing-masing. Hanya tinggal setahun lagi usia kalian mencapai delapan belas tahun. Kalian harus membekali diri dengan keterampilan untuk mempersiapkan tanggung jawab yang diwariskan pada kalian. Ibu, aku pasti akan memenuhi tugasku dengan sangat baik. Tidak usah khawatir. Aku bahkan bisa menangani tugas Bloom. Berikan saja tugasnya padaku. Setiap putri akan memiliki misinya sendiri. Musim dingin tidak akan bisa menggantikan posisi musim semi dalam setahun. Kau paham? Ibu, aku menantikan misiku, tapi aku khawatir aku tidak akan mampu melakukannya dengan baik. Selama kau memiliki tekad, aku yakin apapun yang kau lakukan akan melebihi harapan. Didorong oleh perkataan ibunya. Belum mendapatkan keberanian untuk menghadapi tantangan. Keesokan harinya, kedua saudara kemar itu memulai pelatihan mereka. Salah satu keterambilan terpenting untuk klan musim adalah kemampuan mengendalikan semua makhluk hidup. Menerapkannya untuk mengatur suhu dan cuaca. Oleh karena itu, pelajaran pertama kalian adalah belajar mengendalikan binatang. Tugas mereka adalah terbang untuk memanen bola panas dari pohon ajaib yang membawanya kembali. Untuk menambah kesulitan, mereka harus terbang bersama seekor kelinci nangkal. Kalian berdua, pilih teman kelinci yang sudah kusiapkan untuk menemani kalian. Dan ingat, kalian harus mengendalikannya. Kristal yang berpikiran tajam dengan cepat memilih kelinci yang berperilaku baik. Kemarilah kelinciku yang patuh. Ya ampun, semuanya tampak sama. Bagaimana aku bisa memilih? Pada akhirnya, dia memutuskan untuk mengandalkan keberuntungan dan memilih seekor kelinci secara acak. Sayangnya, kelinci yang dibeli belum ternyata adalah kelinci yang paling nakal dan lucu. Ujian pun dimulai. Kristal menerapkan keterampilannya. Dia berhasil mendapatkan bola panas dan membawanya kembali. Ratu Horai merasa puas. Namun, tak adanya pujian membuat Kristal kecewa. Seperti yang telah ia perkirakan. Sekarang jiliran Bloom. Dia berjuang menaklukkan kelinci-nya yang menolak untuk duduk di bahunya. Tolong patuh, kelinci kecil. Bloom berusaha keras membujuknya. Namun tidak disangka, begitu ia lepas landas, kelinci yang ketakutan itu melompat ke atas kepalanya, sangat mengganggunya. Pada akhirnya, Bloom tidak dapat menyelesaikan tugasnya. Ratu Horai mengungkapkan gagak cewaannya terhadap anaknya yang terlalu dilindunginya itu. Dalam seminggu, kau harus melatih kelinci-mu dengan terampil. Jika gagal, akan ada konsekuensinya dan semua tugas akan diserahkan kepada Kristal. Ingat itu. Kedua saudara kemar itu tergejut dengan tekat ibu mereka. Bloom sangat cemas dengan ujian berikutnya. Karena ini adalah pertama kalinya dia melihat ibunya kesal padanya. Setelah menanakan diri, Bloom tak mau menyerah. Aku tidak akan mengecewakan ibu. Aku akan membuktikan aku bisa. Bloom berlaki dengan rajin bersama kelinci-nya. Namun sekeras apapun dia berusaha, kelinci itu menolak untuk patuh, membuatnya putus asa. Saat itu, Kristal datang dan menghiburnya. Semuanya akan baik-baik saja, Bloom. Kristal bahkan dengan baik hati memberi makan kelinci Bloom, membuat Bloom percaya bahwa kakaknya tidak lagi membencinya. Keesokan harinya, ujian Bloom berjalan lancar, mengejutkan Ratu Horai dan Bloom sendiri. Di sisi lain, kelinci Kristal benar-benar berubah perilakunya. Menjadi nakal dan sulit diatur. Aduh, kelinciku diamlah, berhentilah berbuat nakal. Hal ini menimbulkan kecurigaan di benak Ratu Horai. Sang Ratu menggunakan triknya dan mendapati bahwa jiwa kedua kelinci itu tertukar. Bloom, tak kusangka, aku selalu melindungimu. Dan hari ini kau menipuku. Aku benar-benar mengecewa padamu. Aku, aku benar-benar tidak tahu. Setelah mengingat semua kejadian, Bloom curiga seseorang telah mempermainkan kelincinya. dia mencoba mengingat lagi dan menemukan petunjuk. Ini makanan yang kristal berikan pada kelinciku. Mungkinkah? Menyadari anomalik tersebut, Bloom diam-diam mendatangi kamar kristal untuk menyelidiki penyebabnya. Di sana, dia menemukan fakta yang mengerikan. Adik kembarku yang bodoh tidak menyangka bahwa aku menukar jiwa kedua kelinci itu menggunakan makanan yang sudah kusiapkan selama berhari-hari. Terima kasih padamu buku mantra ajaib misterius kesayanganku. Hahaha selamat putri karena keinginanmu telah terkabul. Sekarang serahkan kekuatan hidupmu padaku. Bloom sangat terkejut saat dia hendak berlari mencari ibunya Kristal melihatnya. Dijacar oleh adik perembuanya yang lemah Kristal tidak menunjukkan rasa takut. Kenapa kau melakukan itu? Kita bersaudara seharusnya kita saling berbuat baik. Hahaha sodara yang baik kau yang selalu dilindungi tidak akan pernah bisa mengerti. Tidak peduli seberapa baik aku melakukannya tak akan ada yang peduli jika bukan karena kau. Mungkin ibu selalu menyayangiku melihatmu menempuh jalan yang salah hatiku benar-benar hancur. Tolong akuilah pada ibu dan kita semua akan kembali saling menyayangi. Tidak sekarang ibu lebih menyayangiku lebih menghargaiku kenapa aku harus mengakuinya? Aku tidak bisa membiarkanmu terus melakukan kesalahan. Begitu selesai berbicara Kristal menerjang Bloom melancarkan serangan sengit. Karena tidak ada pilihan lain Bloom pun bertarung melawan kakaknya. Saat kedua kakak beradik itu bertarung tiba-tiba Dewi Horai muncul dan menghentikan kekacauan itu. Aku benar-benar kecewa padamu Kristal. Ternyata saat Bloom dan Kristal berdebat Bloom dengan cerdik mengandalikan kelincinya dan diam-diam mencuri buku mantra sihir gelap Kristal lalu diserahkan kepada ratu. Alasan dia mengendalikan kelincinya dengan mudah adalah sebelum bertemu Kristal Bloom telah memberi makan kelincinya sisa makanan. Sekarang semuanya terungkap dan Kristal kehilangan kedali saat menukar kekuatan hidupnya. dia mulai tidak masuk akal. Kristal kehilangan akal sehatnya melampiaskan semua kebencian yang telah lama terpendam pada ibunya. Aku benar-benar merasa sakit hati karena ibu selama ini hanya peduli pada Bloom dan mengabekanku. Ratu Horai baru kemudian menyadari bahwa putrinya yang bergemauan keras itu juga mengalami saat-saat menahan rasa sakit seperti itu. Aku selalu mengira kau kuat mampu menjaga dirimu sendiri jadi aku lebih mengkhawatirkan Bloom. Aku minta maaf. tak disangka pengakuan itu menjadi pedang bermata dua. Menyakiti hati Kristal Kristal menjadi gila menghilangkan kendali atas tindakannya. Ratu Horai dan Bloom mencoba merendakannya namun kekuatan Kristal terlalu besar. Hanya ada satu cara dendam harus dibalas aku harus menyelamatkan putriku yang malam. Ratu Horai memperbaiki kesalahannya dengan mengorbankan dirinya sendiri memberikan kekuatan hidupnya pada Kristal dan perlahan menyadarkannya kembali. Setelah terbebas dari utukan gelap Kristal merasa sangat menyesal atas tindakannya. Ratu Horai sangat senang melihat kedua putrinya berdamai. Dia lalu membuat keputusannya mengejutkan. Tidak, Ibu! Aku harus menghentikan tubuhku agar tidak gelap. Ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan kalian berdua saat aku tak ada lagi. Ingatlah untuk saling menyayangi. Kalian harus menanamkan dalam hati kalian sebuah aturan mutlak. Jangan pernah menggunakan ilmu hitam yang bisa membahayakan kekuatan hidup keluarga kita. Beberapa kesalahan tidak dapat diberbaiki dan kehilangan yang sangat besar meninggalkan rasa sakit yang tak terhabiskan di hati kedua bersaudara itu. Setelah kematian ibu mereka belum terus berlatih siang dan malam untuk mengontrol kemampuannya. Dengan dukungan kakaknya, Kristal, belum berhasil menyelesaikan tugas yang tersisa. Kini kedua saudari kembar ini telah membereskan semua kesalahpahaman. Mereka semakin percaya dan menyayangi satu sama lain dan bekerja sama untuk menyelesaikan misi mereka yang belum tuntas. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.